Sambut hari Zari kota Surabaya yang ke-723, ratusan pengrajin tenun dan batik se-Indonesia gelar pameran di Surabaya. Ya, bertajuk tenun dan batik Nusantara 2015, ajang ini mendapat sambutan hangat daripada pecinta batik. Sambut hari Zari kota Surabaya Sedikitnya 120 pelaku usaha mikro kecil dan menengah dari berbagai kota pun memamerkan hasil karyanya. Mulai dari motif tenun dan batik yang penuh sejarah hingga motif masa kini. Salah satunya pelaku UMKM asal Putak, Caya Surabaya. Meski baru merintis, namun batik karyanya yang bercerita tentang sejarah lokalisasi doli ini cukup menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengumar batik. Dengan motif daun jarak dan kupu-kupu, membuat batiknya nampak elegan dan harganya pun tak mahal. Hanya berkisar 200 hingga 300 ribu rupiah. Sejauh ini gimana? Ya, lumayan mas. Yang paling banyak dicari yang apa? Kita yang ini mas, yang daun jarak ini sering orang cari, mesti lagu kalau kita bikin yang motif daun jarak sama kupu ini mesti lagu mas. Ya, mungkin kan ini batik kalau yang dari daun jarak ini kan ada ceritanya mas, kita ambil dari tempatnya juga. Tempatnya kan dulunya dari ekslokalisasi, terus nama kampunya juga jarak gitu. Terus yang kalau kupu-kupunya itu dulu diambil dari PSK-nya mas. Pameran yang bertajuk Tenun dan Batik Nusantara 2016 ini pun cukup mendapat sambutan hangat dari para pecinta batik. Yang menurut saya menarik itu nilai seninya dan yang menarik lagi adalah batik itu enggak lekang oleh waktu. Jadi sampai kapanpun itu masih tetap tren. Kapanpun, dimanapun, acaranya walaupun itu formal ataupun non-formal, tetap batik itu bisa kemana-mana. Selain untuk memeriahkan hari ulang tahun kota Surabaya, pameran ini digelar sebagai upaya untuk membangkitkan kembali geliat para perajin tenun dan batik untuk terus berkarya. Jadi saya kepengen seperti peninggalan budaya, ini termasuk budaya. Karena apa? Karena memang tenun sesuatu yang cukup unik. Dan saya lihat juga sekarang ini Indonesia mulai naik tenunnya. Harapan saya supaya teman-teman UMKM terutama itu tenun dan batik juga dan juga kerap juga bisa dikenal meluas, terutama di Jawa Timur, provinsi dan juga sampai nasional. Dan kalau bisa juga ya sampai internasional, puasannya tenun itu adalah budaya bangsa juga. Ajang pameran seperti ini semestinya sering kari digelar. Sehingga para pelaku UMKM di Jawa Timur mempunyai ajang untuk mengenalkan hasil karyanya. Juli Susanto melaporkan untuk men.